Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang Zilliqa. Jadi ini update video aja, tapi sebelum itu kita juga akan membahas beberapa news tentang seputar market crypto dulu ya. Baru kita bahas fundamental dan teknikal untuk Zilliqa dan Bitcoin. Nah, kita bahas dulu, untuk Bitcoin sekarang di level 39 ribu, apakah sekarang turun lagi? Ternyata, kalau menurut saya ini masih tergolong aman lah kalau 39.900an gitu ya. Jadi nanti kita lihat update-nya. Nah, yang saya mau lihat adalah ini sih, yang menarik adalah Ethereum sekarang naik 3,47%, Binance 3,16%, Cardano 3,67%, jadi sekarang kenaikan ini lebih ke arah top-top gain, apa sih bisa bilang, big, top big altcoin lah ya, jadi yang cukup besar gitu ya, top 10, top 20 gitu ya. Kita lihat, kita lihat Polkadot sendiri naik 14%, kenapa? Karena ini memang ada news yang ada relasi kepada Polkadot juga nih, jadi good news juga untuk Polkadot. Ya, coba ini update-nya, coba kita bahas dulu ke newsnya juga ya. Kalau newsnya yang pertama adalah ini, Coinbase hires a former SEC alum to lead exchange capital markets legal work. Jadi ini Coinbase, kalau kalian nggak tahu Coinbase apa, Coinbase adalah salah satu top crypto exchange sih di dunia ya, tapi dia mungkin lebih ke arah Amerika saja sih fokusnya. Jadi dia ini membekerjakan salah satu former SEC, jadi dulunya SEC gitu ya. Nah, untuk apa? Kita lihat nih, namanya adalah si Christian Sabela. Christian was the former acting director of the SEC division, jadi dia dulu adalah direkturnya SEC division di bagian trading sama market gitu ya, jadi ini sangat-sangat penting. During an impressive decade at the agency, jadi udah lama nih, 20 tahun di SEC, di Security Exchange Commission. Kita sendiri tahu bahwa SEC aja sekarang masih ada kasus lah dengan Ripple juga, XRP ya. Nah, terus dia bilang ini, Jadi dia bakal, ini yang ngomong adalah salah satu pemimpinan Coinbase lah ya. Jadi lebih ke arah legal-legal worknya juga, mungkin yang berhubungan dengan hukum juga gitu ya. Ini sangat-sangat bagus, good news banget. Nah, ngomongin Coinbase, ada satu lagi good news yaitu Coinbase at Polkadot trading to pro platform. Kalau kita tahu, kemarin tuh sempat Dogecoin, di timah juga kan di Coinbase, dan kita lihat price Dogecoin juga naik gitu kan. Nah, sekarang Polkadot. Apakah price Polkadot bakal naik? Tapi sebenarnya kalau menurut saya Polkadot mau beli sekarang juga masih oke. Kenapa? Karena untuk investasi itu sangat-sangat bagus. Asalkan bukan buat trading. Kalau trading kita baru lihat entry yang bagus di mana harganya kan. Tapi kalau buat investasi, si Polkadot ke depannya masih bagus. Kita sendiri Polkadot lihat masih top 9, jadi sangat-sangat bagus. Walaupun sekarang sudah naik 14% ya. Mungkin kita bisa catch di pullback pada saat dia turun sedikit gitu. Dan ini masih bagus kalau dia bilang lagi, Jadi, the exchange typically adds cryptocurrency to its retail platform a few weeks after listing them on professional version. Jadi, selalu buat di listing di Coinbase, selalu di professional version-nya dulu, baru masuk kepada retail-nya gitu ya. Jadi, orang-orang baru bisa beli. Seperti itu. Jadi, ini good news banget. Ngomongin, ini kita juga ngomongin alt-consision dulu. Tapi sebelum itu kita bahas crypto fear and greed index juga. Sekarang 38. Artinya adalah orang-orang tuh lebih confidence di market. Lebih percaya diri di market. Kalau kita lihat, yesterday 28. Last week 13 gitu ya. Jadi, sekarang 38 ini udah warna kuning ya udah cukup oke sih sebenarnya. Mereka lebih percaya diri lah ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari kalian yang kemarin bilang, Wah, ini Bitcoin kan naik terus. Tapi kenapa altcoin nggak naik nih? Saya kasih lihat puff coin to altcoin season. Jadi, selalu kebanyakan tuh selalu masuk ke Bitcoin dulu. Karena banyak orang yang kan di sideline atau di samping gitu ya. Mereka lihat di samping, apakah market ini udah bagus dan lain-lain. Mereka tuh lihat indikatornya adalah Bitcoin. Bitcoin tumbuh resistance seperti sekarang. Mungkin mereka lebih percaya diri gitu. Makanya money flow-nya ke Bitcoin. Terus kita lihat abis Bitcoin, kebanyakan orang bakal fokus ke Ethereum. Lihat di Ethereum, sekarang Ethereum naiknya cukup signifikan. 3,5%. Debit tinggi daripada Cardano sama Binance. Turun lagi ke large cap. Large cap sendiri adalah Cardano dan Binance sekarang juga sudah naik. Lalu altcoin, baru altcoin, sebenarnya ini altcoin-altcoin kecil lah ya. Seperti itu. Jadi, top 100, top 200 mungkin bakal kena efeknya juga. Apa semuanya juga bakal kena efek lah. Istilahnya seperti itu ya. Jadi, sebenarnya cukup oke. Jadi, selalu ada berfase lah istilahnya. Nah, kita akan langsung bahas ke Zilliqa sendiri. Ada apa sih di Zilliqa sebenarnya ya? Kalau Zilliqa sebenarnya, ya yang baru ini. Powering by Zillstar. Sebenarnya kita belum pernah bahas, tapi kita belum pernah bahas video khusus gitu ya. Untuk Zilliqa saja. Jadi, Zilliqa ini bikin NFT tentang, ini pemain-pemain bola, bukan pemain bola, ecar-ecaran gitu ya. Ini pemain bola kelas dunia lah gitu ya. Jadi, mereka bikin NFT-nya sendiri. Kalau kalian mau lihat NFT-nya itu seperti apa? NFT-nya itu seperti ini. Ini yang langsung semuanya, Super Pack Steel. Jadi, langsung ada 10-10-nya. Ini yang sendiri-sendiri gitu ya. Harganya yang mahal, sendiri aja 3.500 dolar. Kalau 10, 20 ribu gitu ya. Dan 3.500 dolar ini setara sekitar 50 juta. 50 juta rupiah. Jadi, cukup bukan, ya cukup lumayan lah, cukup tinggi harganya untuk. Tapi, mungkin buat orang-orang fans bola ini mungkin agak worth it juga ya untuk dibeli gitu ya. Tapi, kita nggak tahu. Tapi, kalau kita lihat dari listing-nya sendiri, ada 333 per pack sebenarnya. Tapi, kalau kita lihat sekarang tinggal sisa sepertigiannya aja sih. 100, 90-an gitu ya. Kita lihat tinggal sisa 100. Jadi, banyak orang yang beli juga sih sebenarnya. Jadi, ini cukup menarik juga untuk Zilliqa. Tapi, kita nggak akan bahas soal NFT-nya sih sebenarnya. Saya mau bahas tentang Zilliqa ekosistemnya. Kenapa sih bahas Zilliqa ekosistem? Jadi, Zilliqa ini masih growing sekali. Kita lihat NFT. Lalu, dia ada nanti Zilliqa swap. Mungkin sebenarnya ini udah agak lama sih newsnya. Jadi, Zilliqa swap ini. Kalau kalian buka Zilliqa swap, ini salah satu liquidity pool atau decentralized finance-nya Zilliqa gitu ya. Jadi, kayak hampir sama kayak ini swap sih. Tapi, ini lebih karena Zilliqanya sendiri yang buat sendiri gitu. Nah, sebenarnya ada 2 fungsi. Yaitu ada swap. Kita bisa menukar. Kita menukar Gary, teman-teman. Ini, ini Spongebob. Gary ditukar sama Zilliqa. Lalu, ada pool juga. Kalau pool ini lebih karena liquidity pool sih. Liquidity pool seperti apa? Liquidity pool itu seperti... Jadi, kita taruh beberapa duit. Bukan beberapa duit sih. Kita taruh beberapa deposit. Kita deposit. Misalnya, kita deposit X chart gitu. Kita deposit X chart. Nanti kita bisa dapat interest lah gitu. Karena kita memprovide liquidity di dalam swap-nya tersebut. Tapi, yang kita mau bahas sebenarnya yang baru ini adalah Zillow. Apa sih itu Zillow? Karena ini masih coming soon kan? Nah, baca Twitternya Zilliqa. Let's go. The first Zillow going live on Friday. Jadi, memang ada event sebenarnya. Zillow apa sih artinya? Zillow adalah Zilliqa. Apa ya? Saya juga lupa. Zilliqa initial launch offering. Zillow. Sebenarnya ini cukup menarik untuk Zilliqa. Kita lihat. Well, at Zilliqa are pulling out the stops to become an all-round powerhouse. Kenapa all-round powerhouse? Karena dia bikin smart contract. Iya. Dia bikin decentralized finance. Iya. Dia bikin NFT. Iya. Sekarang dia bikin... Mereka punya own ICO. ICO kan initial coin offering gitu kan. Nah, sekarang mereka buat sendiri. Zilliqa sendiri. Zillow. Zilliqa initial launch offering gitu ya. Dan ini bakal live on Friday atau hari Jumat gitu ya. Jadi, mungkin price-nya bisa naik. Tapi, Zilliqa sendiri sih kalau menurut saya, kita bahas di coin market cap sendiri, masih harganya Ranking 67. Jadi, kalau menurut saya sih, waktu itu pernah lihat Zilliqa di top 50. Kalau misalnya Zilliqa ke-40-an aja ini sudah sangat-sangat bagus untuk Zilliqa. Apalagi kalau misalnya dia bisa masuk top 30, top 20 gitu ya. ICO market cap sendiri. Kalau lihat supply-nya, supply-nya 21 miliar. Tapi sebenarnya ini masih, ya cukup banyak sih. Tapi ya, ini masih oke lah gitu. Masih nggak kayak yang terlalu banyak supply-nya juga gitu. Lalu, sedikit mirip sama Bitcoin ya. Kalau Bitcoin supply-nya 21 juta, dia 21 miliar gitu ya. Mungkin sengaja. Jadi, ini untuk Zilliqa sendiri. Jadi, sangat-sangat masih sangat oke sebenarnya untuk Zilliqa. Kita bahas teknikalnya aja ya. Nah, kita harus bahas set teknikal. Kemarin kita bilang, ya Bitcoin kalau main di Papua Ribbon masih oke. Kemarin sempat ke Papua Rp1.000 sebenarnya. Tapi, kayaknya nggak kuat. Dia konsolidasi. Kalau konsolidasi sebenarnya masih cukup oke sih di sini. Dan ini yang saya bilang kemarin. Ini kan waktu itu kita pernah taruh garis kuning nggak di sini? Ini garis apa? Ini garis yang dia harus bisa breakthrough. Yaitu di sekitar Rp39.470-an. Yang dia make high-nya dia gitu kan. Dan sekarang memang dia breakthrough kemarin ke Papua Ribbon. Dan ini ternyata di retest. Jadi, yang saya bilang selalu dia akan meretest dulu. Dan ini kita lihat retest-nya persis di garis warna kuning lah. Istilahnya seperti itu. Jadi, ya masih oke. Kalau Bitcoin turun pun, menurut saya kalau dia main di Rp38.000, Rp37.000, ini masih oke sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau Rp37.000, kayaknya agak nggak mungkin ya. Karena ini cukup turunnya bakal di resist juga. Kalau kembali ke Rp37.000 setelah dia breakout ya. Jadi, mungkin mainan di daerah level Rp39.000-an masih oke. Baru dia bisa mengetes resistennya. Retest resistennya di berapa? Resisten terdekat sebenarnya di Papua Rp42.000. Nah, di sini. Kenapa? Karena ini ada resistennya. Kita lihat. Waktu dia turun, dia bounce up. Nah, bouncing-nya di sekitar Rp42.000. Lalu di sini waktu dia turun juga, signifikan kan turunnya. Nah, di sini dia stop di Rp42.000. Ini memang resistennya cukup kuat. Yang warna biru ini. Lalu ada warna kuning. Warna kuning ini apa? Warna kuning adalah, reswana kuning diagonal ini adalah resisten juga, yang saya ambil. Jadi, dia akan mem-break out. Dia harus bisa, kalau misalnya mau lanjutkan kenaikannya, dia harus bisa break out dua resisten ini. Mungkin dia bakal break yang kuning dulu, lalu dia break yang biru. Apakah dia bisa break out dua resisten ini di minggu ini? Mungkin bisa, kalau misalnya ada berita-berita bagus juga gitu ya, untuk Bitcoin sendiri. Tapi kalau dia main di level sini sih juga nggak apa-apa, karena menurut saya, dengan Bitcoin konsolidasi dan dia agak sideways dulu, outcome-outcome mungkin juga bisa naik dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi, lebih fokus ke outcome juga. Tapi untuk Bitcoin sekarang masih aman, saya sendiri masih melihat di daerah support line dia. Ini gara-gara versi YCOP sih sebenarnya. Jadi, ini di daerah 43.000-45.000, kita lihat apakah, apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau misalnya ternyata partnya banyak, mungkin saya bakal take profit dulu. Atau kalau misalnya, ternyata banyak good news, dan orang-orang masih positif, mungkin kita bisa masih hold aja gitu ya. Jadi, nanti saya update-nya, saya selalu update sih soalnya. Nah, kita langsung bahas ke Zilliqa USDT aja. Zilli USDT. Nah, ini Zilli USDT. Nah, tunggu chart-nya. Nah, ini saya ambil Fibonacci ya. Sudah lama nih Fibonacci. Jadi, Fibonacci-nya dari atas ini, previous all-time high. All-time high dia. Lalu ke paling bawahnya, ke bottom-nya gitu ya. Nah, saya mau kasih tau ke kalian sih, sebenarnya kita agak susah untuk time the market. Kita untuk time the bottom atau time the top itu agak susah gitu kan. Tapi, kalau misalnya kita kemarin masuk, misalnya taruh level psikologisnya sekitar di 0,1 cent gitu kan. Jadi, kalau misalnya kita bisa taruh di 0,1 cent, kita lihat. Walaupun kita nggak taruh di sini gitu kan. Tapi, kita masih bisa dapat potential gain yang cukup lumayan gitu kan. Jadi, ini kalau menurut saya 0,1 cent ini harga yang bagus sebenarnya untuk beli Zilliqa sendiri. Tapi, ya kalau kemungkinan kita lihat dari harga Bitcoin itu breakout, mungkin sedikit kemungkinannya kecil sekali untuk ini bisa turun lagi gitu. Dan, mungkin kalau kita lihat Zilliqa sendiri di 4 hour ini belum crossing. Jadi, dia belum crossing. Tapi, ini udah ada bentuknya menukik ke atas gitu ya. Jadi, kalau misalnya indikator MA20, MA255 yang crossing, nah, ini adalah indikasi yang bagus sekali. Bahwa Zilliqa akan melanjutkan kenaikan seperti itu. Tapi, kalau buat demand zone sendiri yang masih oke, ini memang mungkin masih bisa terjadi gitu ya. Di sekitar sini 0,1 cent. Tapi, kalau kalian beli sekarang sih juga masih oke sih. Jadi, beli waktu pullback. Kita lihat, ini kemarin kan waktu hijau-hijau-hijau. Nah, kita lihat hijau ini jangan terlalu FOMO juga. Pasti ada candle merah atau candle pullback dulu ya. Kayak sekarang turun, nah, ini waktu kita retest lagi. Kita lihat ini, candle MA20-nya ini juga menjadi support nih. Kita lihat. Nanti, dia mantulan di candle MA20 gitu ya. Kita lihat semoga dia nggak turun lagi gitu. Kalau nggak turun, ya mungkin hal ini nggak akan terjadi gitu. Jadi, mungkin bisa dinaikin lagi. Kita lihat tergantung pola market sih. Sebenarnya harus adaptasi juga. Nah, target profit di Zilliqa berapa? Kalau kalian yang nyangkut, nggak usah takut sih. Kalau menurut saya Zilliqa sendiri ini masih sangat-sangat bagus. Fundamentalnya kita lihat proyek-proyek ongoing-nya. Dan ini sekarang dia masih di 67. Kalau saya yakin Zilliqa ini bisa masuk ke top 50. Karena ini udah pernah juga masuk top 50 ya. Jadi, kita tinggal tunggu pertanyaannya tuh kapan dia bakal naik lagi gitu. Walaupun dia memang sempat turun. Lumayan drastis juga penurunannya. Tapi, ya outcome-outcome juga pada turun gitu. Semuanya ya. Kalau target di 0,5 ini nih. Kita lihat targetnya di sini. Kenapa? Karena di sini juga ada supportnya kuat di level 0,15. Lalu di sini ada resistancenya juga kuat. Jadi, kemungkinan besar kalau dia naik pun, dia bakal kena pullback sedikit baru bisa mencuang kenaikan lagi gitu. Berapa sih targetnya? Kalau kita beli, misalnya kita beli di harga sekarang nih. Naik ke daerah 0,5. Ya sekitar papu 3% lah. Jadi, kalau misalnya kita turunin papu 1% pasti mungkin masih bisa dapet. Pertanyaannya kapan? Tapi, mungkin kalau misalnya bitcoin naik dan semua naik. All good gitu ya. Semuanya market kembali naik lagi ya. Bisa saja gitu ya. Ini masih short term. Kita golongnya beberapa minggu ke depan. Karena mungkin kalau buat zirika investasi bisa masuk ke top 30 kriptonya gitu kan. Ya mungkin bisa ke 1 dolar. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi 1 dolar ini mungkin terlalu berambisi sih. Ya 0,5 cent aja udah lumayan sebenernya untuk zirika. Di sini 0,5 cent ya. Jadi, kita lihat lagi untuk zirika. Tapi ya kalau menurut saya buat investasi atau buat trading zirika masih oke sekali. Kita masuk ke Indodox. Oke. Kalau Indodox, harga yang paling pas untuk ngambil zirika. Ini beda ya. Saya ambil fibonacinya sedikit berbeda. Karena ini lebih buat short term juga kalau Indodox. Di sini. Hampir sama sih. 1.500-an. Dan trading yang bilang 0,1 cent berarti sekitar 1.400 kan. Jadi ini hampir sama juga nih. 1.400-an. Tapi kan nggak sedikit. Agak tidak mungkin kalau kita untuk turun lagi gitu ya. Tapi ya kalian keep in mind aja. Siapa tahu dia turun. Mungkin kalian mau ngambil lagi ya. Dilakukan 0,1 cent masih cukup oke. 1.400-an lah ya. Nah sekarang mungkin yang masih kemungkinan besar bisa terjadi adalah di sekitar 1.557. Untuk zirika. Untuk kalian yang memugli. Harga take profitnya berapa. Kalau misalnya kita ambil lagi. Kita tarik. Nah di sini nih. Posisinya yang bersama. Yaitu di sekitar 2.400-an. Atau 2.483. Jadi naiknya juga masih cukup oke sih. Kalau dari harga sekarang ke atas ini. Ya 53%. Atau nggak. Kalau misalnya di sini juga bisa 40%. Gitu ya. Zirika kemarin 2.200 aja agak susah ditembus sebenernya untuk zirika. Kalau di indodax ya. Jadi mungkin kalau buat short term trading. Atau beberapa hari aja. Jadi ini lumayan banget untuk zirika. Targetnya sebenernya kan ini ada sih. Lihat di 3.500-3.800. Sebenernya ini previous high-nya dia. Kita lihat di sini. Hit. Kena. Lalu ini sempat hampir memenembus 4.000 ya. 3.800 untuk zirika. Nah. Sebenernya dari sini ke atas aja. Nah. Zirika dari level. Misalnya kita beli di sekarang. 1.400 ke atas. Ini udah. Sekitar 150%. Ini pun baru masuk ke all time high dia sebelumnya gitu ya. Belum nanti kalau misalnya kita bully season lagi. Outcome season lagi. Udah dipastikan dia bakal break all time high. Mungkin bisa naik nembus lagi. Ke 0,5 cent gitu ya. Jadi setengah dolar. 7.000 mungkin dapet gitu ya. Itu saja video dari saya untuk zirika update-nya. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir video. And see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.